Kota dan Kabupaten Tegal terkenal dengan wisata baharinya, namun orang lebih mengenal Warteg, Warung Tegal. Yuk kita datangi desanya Juragan Warteg yang ada di Sidaparna dan Sidakator. Tegal menjadi salah satu wilayah penting setelah pembangunan jalan raya pos atau jalur dendel. Warga Tegal sedikitnya merantau untuk mencari penghidupan di kota lain. Saat Jakarta dibangun secara pesat pada era 60-70an, warga Tegal banyak yang memanfaatkan peluang. Di mana ada pembangunan, warga Tegal pun berjualan makanan matang harga murah. Makanan cepat saji berharga teridangkau ini kemudian menjadi bisnis keluarga waktu warga Tegal. Perlahan Warung Tegal atau Warteg semakin populer dan berdampak keluarga Sidakaton dan Sidapurna. Saya berbincang dengan Untung Basuki, Kepala Desa Sidakaton Kabupaten Tegal, untuk mencari tahu seperti apa sebenarnya bisnis keluarga ini. Sudah lama ya, sejak saya kecil, orang tua saya dulu juga berantau di Jakarta. Artinya, sudah kehidupannya memang mencari profesi mereka, jual makanan matang. Karena prosesnya, artinya turun-temurun. Benar nggak sih Pak, sebenarnya Desa Sidakaton dan Sidaparna yang bersebelahan, Sidapurna, yang bersebelahan dengan Sidakaton itu banyak pengusaha-pengusaha yang berbisnis di makanan, kayak Warteg. Betul nggak? Betul. Untuk masyarakat Sidakaton, itu kayaknya hampir 50%. Saya pun berkesempatan untuk bertemu salah satu perkumpulan pengusaha Warteg Ibu Kota untuk Desa Sidakaton. Araw Bitoh namanya. Apa programnya yang diberikan itu kontribusinya kepada kampung halaman pengusaha Warteg di Sidakaton ini kepada kampung halamannya apa saja Pak? Kegiatan pembangunan desa berbentuk misalkan penerangan jalan, kemudian untuk pemugaran baik itu kuburan dan jembatan kami lakukan. Setiap tahun insya Allah pembangunan terus. Namun mulia di mengakui bisnis Warteg tak lagi seperti dulu, baik karena perubahan pola pikir ataupun perkembangan zaman. Saksikan terus perjalanan medkom.id menggali cerita di sepanjang jalur Dendals. Tim medkom.id melaporkan untuk Metro TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.